Intro Bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci merupakan impian setiap muslim. Berhaji wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu. Kesehatan fisik, kesiapan mental, dan biaya yang tidak sedikit hingga daftar tunggu kuota haji yang mencapai puluhan tahun membuat banyak orang melaksanakan umroh terlebih dulu. Kalau aku bisa lihat kamu, mungkin aku bakal gampang percaya. Namun beberapa tahun belakangan, terlebih dengan munculnya sebuah film berjudul Haji Backpacker. Membuat istilah haji backpacker pun menjadi tren di masyarakat. Jadi Haji Backpacker itu adalah istilah yang di luar kuota kemenak. Kalau kita tahu dari Indonesia itu kan ada haji kuota. Di negara mana pun pakai kuota, kuota resmi negara ya. Sementara Haji Backpacker ini nggak ada jata-jataan. Mengajukan visa sendiri, kalau dapat ya bangkat-bangkat sendiri. Jadi Haji Mandiri. Jadi istilahnya banyak sekali kan. Ada Haji Mandiri, Haji Gelandangan, Haji Sandara Jepit, Haji Non-Kota. Jadi bagaimana orang melancong atau traveler tadi. Dan saya kata lebih simpel, tidak saling menunggu. Kemudian kita juga lebih sadu lagi. Sebagai pengelana, karena di dalam Al-Quran itu ya digambarkan Haji itu ya memang tidak cukup segala-galanya. Tapi juga dengan modal nekat. Inilah Dr. Kiai Haji Aguk Irawan, biasa di Sapa Gus Aguk. Selepas sekolah Madrasa Aliyah dan Mondok di sebuah pesantren. Dirinya melanjutkan kuliah di Al-Azhar University Cairo, atas biasiswa Majelis A'la Al-Islamiyah. Selama menjadi mahasiswa di Mesir, ia dikenal sebagai penulis produktif. Terbukti, 62 novel dirampungkannya. Yang fenomenal dan membuat namanya bersinar adalah novel Haji Backpacker, yang kemudian diangkat ke layar lebar. Melaksanakan Haji Backpacker melalui negara lain pun pernah dilakukan Gus Aguk. Namun tentu saja tetap mengajukan visa haji di luar negeri. Gus Aguk pun diutamakan karena memperoleh referensi dari KBRI negara tersebut. Haji dari luar negeri ini cocok dilakukan bagi seorang mahasiswa yang tengah belajar di negara tersebut atau tenaga kerja yang bekerja di sana. Karena jika tidak, maka harus menyediakan uang lebih dan mendapat izin tinggal sementara, memiliki tempat tinggal di negara yang dituju dan terdaftar di KBRI. Masya Allah, itulah tadi pemirsa yang diremati Allah Haji Backpacker. Memang benar siapapun ingin melaksanakan haji. Ada yang mengikuti jalur secara resmi, ternyata sekarang muncul fenomena Haji Backpacker. Kita ingin mendengarkan ibrah dari guru-guru kita. Silahkan, di awal dari Ustadz Arifin. Terima kasih, Kaya Agung. Jadi ini luar biasa, kita ambil beberapa pelajaran ya. Yang pertama, saya ingin mengulangi tentang makna isti to'ah ketika kita berbicara tentang Islam Kafah. Isti to'ah itu harus semaksimal mungkin kita kerjakan. Sampai titik darah penghabisan. Bukan hanya sekedar, kayaknya gak mampu, kayaknya gak bisa. Jangan, harus dilakukan. Sama kalau kita lihat tadi kan, oh bagaimana caranya. Kan ini muncul dari ketika orang punya keinginan luar biasa menyelesaikan rukun Islamnya. Nah harus dimulai dari situ. Contoh misalkan, bagaimana dia mau sempurna dan kafah Islamnya, kalau haji belum daftar-daftar, padahal rumahnya udah dua, motornya dua, mobilnya dua. Gak usah dilanjutin. Nih, bagaimana mau dia disebut sebagai kafah? Haji gak daftar-daftar. Tuh, yang pertama kafah harus maksimal. Yang kedua, tentu dalam ibadah ada istilahnya la dorara wa la dirar. Jangan sampai membuat madorot menimbulkan madorot. Harus diperhatikan. Kalau misalkan kita bicara tentang haji backpacker, harus betul-betul juga punya keyakinan bahwa ini aman di sana, akan diterima dengan baik, akan punya tempat yang cocok. Jangan sampai nyusahin orang, jangan sampai bikin masalah. Nah, begitu kurang. Baik, terima kasih. Babe, silakan. Baik, mengomentari yang backpacker tadi, dia ini sudah tinggal di Mesir. Sehingga dia gak bisa pulang dulu, buat daftar dulu, daftar dulu. Jadi kerepotan dan ada berbagai macam hambatan. Jadi jangan jadi nanti salah tangkep. Kalau begitu mulai sekarang kita seluruh Indonesia backpacker. Keleleran lo di sana. Jangan kan sendirian yang resmi aja ada yang keleleran. Jadi teliti, ini menimbulkan semangat. Menimbulkan semangat bahwa bisa dilakukan dengan cara demikian. Dan memang pemerintah Saudi Arabia mengizinkan selama ada tempat tinggal, dan selama ada izin dari KBRI, dan selama punya visa untuk hajinya. Artinya ini hanya menimbulkan supaya kita semangat dalam berkafah. Sampai yang gak mampu pun tetap bisa dengan cara yang lain. Terima kasih Ustaz Arifin, Babe, dan Ustaz Ahmad Khan. Dan kita akan kembali dengan segmentasi doa yang akan dibimbing oleh Ustaz Ahmad Khan. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesia aku. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan nasihat dari guru-guru kita menjadikan manfaat untuk kita ke depannya. Dan akhir kata, saya Sabrita Raisa. Dan saya Agungi Suhaq, serta pendukung acara ini, Sarong Wadimor. Tentu Sarong kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.